Nama Batavia diresmikan sejak 1619, setelah Belanda menjadikan wilayah ini sebagai pusat kekuasaan di Indonesia. Batavia adalah nama yang diambil dari suku Batavier, yaitu nenek moyang bangsa Belanda. Pada era Batavia, orang Tionghoa menjadi penghuni terbesar kedua setelah Belanda. Kali ini kita akan menyusuri jejak-jejak sejarah di Batavia. Di pinggir jalan dan gangga kecil inilah, kalian akan menemukan sisa bangunan-bangunan tua yang masih kokoh berdiri. Bangunan-bangunan tua ini memiliki gaya arsitek Tionghoa. Di kawasan inilah, ada salah satu tempat bersejarah yang dijuluki sebagai Las Vegas Batavia. Disebut sebagai Las Vegas Batavia karena dahulu pada pertengahan abad ke-18, tempat ini dijadikan tujuan wisata utama dunia, orang-orang kaya dan kaum pria ningrat dari manca negara. Tempat ini bernama Jilakeng, yang berarti 26 gedung. Disinilah surga dunia para bangsawan kelas atas. Kalian bisa lihat penampakan dua bangunan tua yang disambung dengan satu jembatan ini menjadi saksi bisu sejarah pada saat itu. Lantai bawah umumnya digunakan untuk menghisap mandat dan judi. Sedangkan lantai atas untuk tempat prostitusi. Hiru pikuknya terdengar dari sore hingga tengah malam. Jenis judi yang dilakukan pada saat itu adalah judi kartu top. Sementara yang menjadi wanita penghibur pada saat itu umumnya adalah para perempuan peranakan pribumi atau Kyao Seng. Jika kalian menelisih kisah Las Vegas Batavia, maka kalian tidak asing lagi dengan salah satu tokoh legendaris yang dijuluki sebagai Playboy Batavia. Siapakah dia? Lahir pada tahun 1827, Wi adalah anak dari Wi Tai Lo, yang juga dikenal sebagai seorang pebisnis tembakau asal Pekalongan Jawa Tengah, yang kemudian ditunjuk sebagai letnan China Kongsi Besar. Jabatan tersebut memberinya otoritas politik dan hukum atas komunitas China di wilayah tersebut. Sebagai anak dari seorang pejabat China, Wi Tamba pun menyandang gelar turunan Xia. Pada tahun 1838, saat Wi Tamba Xia masih berusia 15 tahun, letnan Wi Tai Lo meninggal. Sehingga anak-anaknya mendapat total warisan sekitar 2 juta gulden. Wi Tamba Xia sebagai anak muda yang memiliki penampilan menarik, kulitnya bersih, dan topinya terbuat dari sutra hitam. Setiap sore, ia menaiki kuda bersama tiga pengawalnya. Cerita rakyat menyatakan bahwa, walaupun tampan dan modis, Wi adalah seorang pemuda yang arogan dan suka bermain wanita. Karena itulah setiap hari, Wi Tamba Xia kerap menghamburkan uangnya di kawasan Jilakeng. Pada usia 17 tahun, reputasi Tamba Xia sebagai playboy mulai menyebar ke wilayah Welter Freden, yang sekarang adalah pasar baru. Dia gemar merayu gadis cantik dan selalu berburu perawan, bahkan wanita yang sudah memiliki suami. Tetapi kehidupan glamor Wi Tamba Xia tidak berjalan lama. Pada tahun 1856, ia terbukti telah membunuh Lim Su Keng dan dijatuhi hukuman mati. Ia tewas di tiang gantungan di halaman Batavia pada usia 31 tahun. Seiring dengan berjalannya waktu, pamor Jilakeng mulai memudar. Pada 1930, rumah-rumah prostitusi dan mandat di kawasan Glodok mulai berkembang menjadi kawasan perdagangan produk logam seperti besi-besi beton dan berbagai perkakas lainnya. Pamornya sengaja dihilangkan dari sejarah, karena belakangan rezim yang berkuasa menghapus segala sesuatu yang berbau dengan Tionghoa. Bagaimana menurut kalian? Tertarik untuk mengunjungi tempat ini?